Intro Dari hasil tes swab pada tanggal 4 dan 5 Juni 2020 lalu, sebanyak 3 orang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Kota Baru dinyatakan telah sembuh. Atas sembuhnya 3 orang pasien itu, kini kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kota Baru menjadi menurun. Sebelumnya kasus terkompirmasi positif COVID-19 di Kota Baru mencapai 43. Namun setelah adanya pasien sembuh 2 orang pada beberapa waktu lalu, dan ditambah pasien sembuh 3 orang yang terbaru, maka kini jumlah kasus terkompirmasi positif COVID-19 menurun menjadi 38. Jurubicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kota Baru Said Ahmad Asegab mengatakan, 3 orang yang dinyatakan sembuh tersebut berinisial SS merupakan tenaga medis dan MU dari klaster Goa, serta SSJ warga negara asing yang bekerja di salah satu perusahaan pertambangan. Yang diperiksa, OTI 14 orang, BDP 2 orang, konfirmasi 6 orang. Hasil pemeriksaan swab PCR 13 orang, OTI hasil swab negatif. Dua orang BDP hasil swab negatif, Andi Saputra dan Almarhum Samidi yang kemarin meninggal, tapi hasil swabnya negatif. 6 orang, konfirmasi hasil swab 3 orang negatif. Dan dinyatakan sembuh, sedangkan 3 orang lainnya masih positif. Jadi hasil perawalan kita bertambah 3 orang, sembuh berarti 5. Kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru, marilah kita bersama-sama tetap mencegah masuknya COVID-19 di wilayah kita dengan cara selalu memaklihi imbawan pemerintah, melaporkan diri ke petugas jika baru datang dari luar daerah, mengurangi kegiatan di luar rumah, menghindari kerumunan, gunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan tingkatkan imunitas dengan rajin olahraga, diet, seimbang, dan melanjutkan pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat Kabupaten Kota Baru dihimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan, guna dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Muhammad Lutpidarlanda Pojirahman melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.